Hai semuanya assalamualaikum di video kali ini aku mau membuat tutorial slime lagi yaitu cara membuat mama lemon clear slime nah jadi ini dia hasil dari slimenya nah dulu juga aku sudah pernah ya membuat mama lemon clear slime cuman waktu itu yang warna hijaunya dan sekarang ini yang warna kuning ya yang wangi lemon ini tuh bener-bener wangi lemon banget ya slimenya semoga kalian suka maaf kalau misalkan jelek oke sekarang kita langsung saja ke tutorial cara pembuatannya nah seperti biasa untuk alatnya disini ada wadah dan juga spatula dan juga pastinya aku disini mempunyai mama lemon ini yang warna kuning ya yang wanginya lemon waktu itu kan aku juga pernah membuat cuman yang warna hijau ya nah kemudian disini juga aku tuang clear glue satu botol clear glue ke dalam wadah ya lemben nih oke kemudian langsung aja segini nih ya aku masukin semuanya tadi aku bakalan tambahin juga air putih biasa sedikit saja ya kemudian kita aduk dulu clear glue sama air putihnya ya nah kalau sudah mulai tercampur rata langsung aja disini aku juga mau tuang langsung ini mama lemonnya ya ke dalam wadah ini yang wanginya lemon wangi lemon banget seger nah ini udah aku sambil aduk ya sambil aku tuangin mama lemonnya nah ini dia hasilnya setelah aku kasih mama lemon cuman kan kuningnya tuh belum kuning seperti mama lemon banget kan jadi aku bakal tambahin pewarna kuning sedikit saja biar warnanya tuh percis seperti mama lemon ya soalnya kalau kebanyakan mama lemonnya nanti takutnya keras atau slimenya jelek ya teman-teman jadi aku tambahinnya warna kuning saja ya gak apa-apa ya nah langsung aja terakhir kita tuang slime activator sambil kita aduk sampai slimenya ini menggumpal ya dan membersihkan wadah ini udah ke proses penggumpalan cuman masih lengket ya bisa kalian lihat sendiri jadi aku bakal tambahin lagi nih slime activatornya nah ini udah mau ke tahap penggumpalan nah ini masih lengket banget jadi bakal aku tambahin lagi ya di terakhirnya slime activatornya nah ini udah ke proses penggumpalan ya teman-teman aku mau tambahin lagi biar dia hasilnya membersihkan wadah ya tapi ini kayaknya teksturnya bakalan agak padat deh slime-nya tapi gak apa-apa soalnya bagus ya kalau yang kiri itu padat nah ini dia hasil slimenya sudah jadi bakalan aku taruh ke dalam wadah dulu dan bakal aku diamkan dulu ini ya slimenya sampai dia ini hasilnya clear ya bening seperti mama lemon aslinya nah oke semuanya jadi ini dia hasil slimenya ini sudah aku diamkan selama kurang lebih sampai satu mingguan ya ini sampai dia clear banget soalnya kan aku bikin slime itu dia agak padat kan jadi lama banget gitu ya ke clearnya tapi dia udah clear semua ini udah bening ya seperti mama lemon oke sekarang mari kita pencet sekarang kita keluarin saja dari dalam wadah ya wow dia bening ya clear banget nah jadi ini dia hasil dari mama lemon clear slime-nya ya teman-teman semoga kalian suka dan itu wangi banget lemon ya nah oke semuanya gimana menurut kalian hasil dari mama lemon clear slime buatan aku ini hasilnya bagus atau tidak nanti jangan lupa tulis di komen ya semoga kalian suka maaf kalau misalkan jelek dan ini tuh sangat mudah dan gampang banget ya membuatnya jadi selamat mencoba semoga kalian berhasil ini sangat clear banget lihat deh dan ini sangat enak banget teksturnya jadi dia agak padat gitu ya jadi dia bakal nawet banget dan pas aku tarik juga ini lihat deh clear banget seperti kaca ya bening nah oke semuanya jadi tutorial kali ini cukup segini aja ya yaitu cara membuat mama lemon clear slime-nya semoga kalian suka ya dengan hasil slime-nya jangan lupa buat yang suka sama videonya sama slime-nya di like ya videonya boleh komen juga kalian kasih saran ke aku aku harus membuat slime apa lagi tutorial slime apa lagi untuk kedepannya insya Allah kalau misalkan aku setuju dengan requestan dari kalian insya Allah bakalan aku buat tutorial slime-nya tapi kalau aku tidak setuju mohon maaf ya dan pastinya jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman kalian semuanya tutorial slime aku ini dan pastinya jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel youtube-nya aku ya Aynur Ayni bye bye dan selamat menikmati teman-teman Assalamualaikum love you guys dan pastinya jangan lupa juga harus selalu cuci tangan pakai sabun dengan bersih setelah bermain dengan slime ya bye Assalamualaikum